Suga BTS Perdana Bagikan Kabarnya Setelah Masuk Wajib Militer Member BTS, Suga, membagikan kabar perdana setelah masuk wajib militer, wamil. Suga menyapa ARMY, sebutan fans BTS melalui aplikasi Weversee. Halo, ini Suga. Saya datang untuk menyampaikan salam saya. Saya bisa sampai sejauh ini dengan selamat berkat ARMY, tulis Suga dikutip dari Koreaboo, Selasa, 28 November 2023. Suga mengatakan, ia akan kembali menjalani kehidupan sebagai idol K-pop setelah menyelesaikan dinasnya. Pria berumur 30 tahun ini mengingatkan penggemar untuk siap menghadapi perubahan cuaca. Harap berhati-hati karena musim sedang berganti menjadi musim gugur yang dingin. Mari kita semua tetap sehat dan bertemu kembali di tahun 2025, tulis Suga. ARMY Aku selalu bersyukur dan aku selalu mencintaimu, tutupnya pada unggahan. Pada bulan September, diumumkan bahwa Suga akan menjalani wajib militer sebagai pekerja layanan publik. Ia mulai masuk pelatihan tanggal 22 September. Sebelum meninggalkan panggung hiburan sejenak, Suga telah debut solo pada 21 April dengan nama Agus D dan album Dede. Ia bahkan sempat berkeliling ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk melakoni konser tunggal. Orang Suga 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 Terima kasih.